Bermain di film Mari Lari, Olivia Jensen mendapatkan peran baru yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Di sini, Olivia dituntut untuk bisa dan terbiasa terhadap olahraga lari yang tak begitu akrab dengan kesehariannya. Maka demi bisa mendalami karakternya, Olivia gencar sekali mengajak lawan mainnya Dimas Aditya untuk lari. Itu pun Olivia hanya bisa menjalinnya dalam kurun waktu 2 mingguan. Iya karena kan memang sebelum shooting kan diharuskan belajar lari ya gitu ya. Yaudah karena memang waktunya mepet juga. Jadi emang di mindset gue udah 2 gue gak punya banyak waktu nih. Gue harus memanfaatkan waktu yang ada semaksimam mungkin. Jadi kayak hampir gak setiap hari, cuman mungkin rutin lah. Rutin banget dan memang pagi-pagi tuh udah mulai lari dan segala macamnya. Gue sengaja ngajakin Dimas untuk lari juga biar lebih kenal lagi gitu. Dan lebih dapet karakternya masing-masing. Cuman sekitar 2 mingguan ya. Mungkin paling lama 3 minggu. Nah itu gak terlalu lama. Sedangkan orang biasanya kalau ikut amaraton dan segala macam itu preparation-nya itu sama. Bulan-bulan. 5-4 bulan. Karena lari bukan sesuatu yang instant gitu. Yang kita baca, kita langsung bisa enggak itu. Semua orang pasti butuh proses, butuh waktu. Karena penyesuaian ke badan ya. Dan badan itu berubah jarum step by step. Dan justru kalau dipaksain, jadinya bahaya. Justru bisa cedera dan lain-lain yang membahayakan lah. Olivia Jensen tentu saja senang. Jika di setiap film yang dibintanginya, ia selalu mendapatkan peran baru yang berbeda-beda. Karena menurut Olive, dari sinilah ia bisa menantang diri dan kemampuannya dalam bidang akting. Pengennya kalau dapat film-seater film, karakternya baru lagi jadi lebih banyak pelajaran buat gue sendiri. Gimananya sih suka banget karakter, suka banget. Karena secara karakter dia pribadinya, kayaknya seseorang yang punya kehidupan yang sukses dalam artinya bukan soal materi aja ya. Kayaknya dia sehat, dan punya karir yang bagus, orang yang positif thinking, dan pasti masa depannya itu penuh dengan hal-hal yang bagus. Jadi memang ini karakter yang pasti semua orang yang dambakan. Terutama gue.